Ya karena mungkin mereka atau yang itu kami, mereka belum bertemu face to face dengan Pak Mario ya. Beliau sangat hebat sekali untuk persuasif, untuk menggiring psikologi kami untuk mau terbujuk dari, dengan bujukannya mereka. Itu memang konsultasinya atau seperti apa sih Pak? Untuk 18 miliar ini, semilainya itu untuk apa? Itu semacam nilai kontrak kerjasamanya. Jadi istilahnya beliau tadinya minta 18 miliar meskipun gak secara langsung ya, karena memang beliau istilahnya motivator ya. Jadi istilahnya disiratkan gitu kan. Cuman karena kami juga paham, jadi di awalnya beliau minta 18 miliar itu untuk kontrak kerjasamanya saja. Dan akhirnya kami pun juga, ya tidak apa-apa sebanyak itu kan gitu. Jadi ini sudah terjadi bisnisnya? Sudah. Tidak ada kerjasamanya. Tidak ada kerjasamanya. Cuman kemudian, setelah dibayar 1 miliar, kemudian disepagati setiap bulan itu 100 juta, 100 juta, kurang lebih 6 bulan perjalanan, mereka gak ada kerja apa-apa. Kalau cuma hanya terima berdoa. Tapi kan setelah pemberitaan ini melebar kemana-mana, akhir dari pihak sana pun katanya mau untuk membayar cician kata gitu, seperti itu. Tidak ada masalah. Cuma hingga saat ini belum ada kabar itu sampai datang. Oh, sampai hari ini tuh belum ada. Tapi kami pada prinsipnya selalu membuka pintu mediasi, membuka pintu buka. Buat apa juga kita mau panjang-panjang lah. Mungkin. Tapi ada etiket beda sih dari pihak sana pun bersama istrinya untuk mungkin ngobrol ataupun by WA ataupun? Hingga saat ini belum ada kesini. Oh. Kami punya nomor kontak yang setiap saat itu ada dalam jurang keadmin. Beliau-beliau juga punya nomor kontak mereka semua. Mereka punya nomor kontak beliau juga semua. Belum ada komunikasi kesini. Tapi kalau boleh tahu memang bisnisnya yang mungkin sedetail apa sih yang mungkin teman-teman gak tahu? Karena kan image dari pihak Sarefa adalah seorang motivator. Yang mungkin kelihatannya sangat super baik. Tapi yang tidak dilihat dari orang itu apa sih kak yang bisnisnya dilayangkan? Bisnis kami maksudnya. Bisnis kami itu pertamanya kami ada oleh-oleh souvenir Jepang gitu. Terus kami sedang mengembangkan skincare dan franchise salam kecantikan ya. Nah salam kecantikan dan skincare kan lah yang kita kerjasamakan gitu kan. Dan dari mulai MOU itu di 30 Agustus 2022 sampai saat ini istilahnya tidak ada value yang signifikan yang diberikan kami yang sebanding lah gitu kan. Itu sama sekali tidak ada. Tapi tadi kakak sendiri melihatnya kan ini seorang motivatornya bukan memang dia seorang yang bisa skincare dan sebagainya. Kenapa sih memilih pihak skandal untuk menjadinya? Karena beliau selalu menjanjikan ke kami mengiming-iming kami dengan 33 juta followersnya. Dan beliau sudah menjelaskan istilahnya di papan tulis yang beliau sudah siapkan ketika kami datang ke sana. Bahwa salon kecantikan kami akan dibikinkan franchise seperti mungkin salonnya Rudy Hadiswarno mungkin ya. Nah pada tahun itu akan dibuatkan seperti itu. Dengan omset per bulan itu bisa mencapai 10,2 miliar itu baru dari satu produk saja. Apalagi dari lainnya yang akan dikembangkan. Karena bujuk rayu itulah kemudian klien kami mau mengelontorkan duit sebanyak itu untuk beliau. Walaupun sebelumnya sudah pernah kecebur juga 1 miliar sekian. Terkait dengan net89 trading itu. Yang beliau sendiri yang kemudian sebagai fondernya. Banyak juga netizen yang menyalahkan dirimu juga. Mungkin ada sebagian karena sudah memiliki kasus dulunya. Tapi masih untuk berjumus dengan orang lain itu gimana Kak? Ya karena mungkin mereka atau yang itu kami. Mereka belum bertemu face to face dengan Pak Mario ya. Beliau sangat hebat sekali untuk persuasif. Untuk menggiring psikologi kami untuk mau terbujuk. Dengan bujukannya mereka. Tapi memang sudah dekat hubungannya dulunya? Atau seperti apa? Hanya saling kenal aja sih. Kita belum ada kedekatan apapun di awalnya ya. Seperti yang sudah kami jelaskan juga. Kita pertama kenalnya karena trading net89 itu. Kita ikut invest di sana. Makanya kami masuk ke dalam group circle-nya beliau. Karena beliau founder-nya. Nah disitulah kami bisa WhatsApp segala macam di dalam group tersebut. Nah ketika trading itu tutup. Kita istilahnya memberanikan diri untuk men-Japri beliau. Menanyakan bagaimana nih keadaan uang kami. Masuk trading. Karena yang Japri beliau saya yakin bukan cuma saya. Tapi semua member pasti Japri juga disitu. Nah mulai dari situlah mereka justru yang menghubungi kami untuk mengikhlaskan. Meminta mengikhlaskan. Meminta mengikhlaskan uang kami yang sudah kecemplung di net89. Dan mengajak kami untuk kerjasama dengan bisnis yang sudah kami miliki. Oke. Disitu. Dan itu tadi mereka mengiming-iming kami dengan 33 juta followers yang fanatik gitu kan. Terus sudah membuatkan kami bagan untuk me-franchise-kan salon kecantikan kami. Seperti Rudi Hadi Suwarno katanya gitu kan. Nah itulah yang membuat kami istilahnya juga. Kami bukannya orang bodoh atau serakah ya. Mungkin banyak juga netizen yang komentar seperti itu. Tapi menurut insting pengusaha itu sangat logik sekali. Kalau mereka melakukan apa yang sudah mereka katakan. Ini termasalahnya kan mereka tidak melakukannya. Gitu. Kalau dilakukan sih saya yakin juga itu bisa tercapai. Berarti kami. Berarti banyak ya. Lumayan banyak. Apakah baru dirimu doang yang meng-upnya. Atau memang masih ada orang-orang yang masih mau nyari bukti-bukti untuk menjarakan beliau. Atau apapun gitu kira-kira. Kalau itu mungkin. Kalau itu kami sih mendapat juga beberapa kontak telepon yang disampaikan. Terkait dengan ada dugaan korban-korban lain juga. Cuma yang saya sampaikan adalah bahwa. Itu saat ini kami masih fokus dengan case lain kami. Kalau untuk bapak ibu mau melaporkan itu. Ya nantilah setelah waktu yang baik. Silahkan datang kita diskusi dulu. Seberapa jauh, seberapa parah. Apakah unsur tertentu atau tidak. Baru kemudian kita bisa mengambil case-nya. Tapi kan mungkin ini terlihat agak-agak alat ya. Dari beberapa ini belum. Dari sepihak sana pun masih belum terlalu aware dengan masalah ini gitu kan. Mereka sepertinya pede. Tadinya kan mereka tidak membayangkan bahwa masalah ini akan terjadi. Karena mereka selalu kan menganggap remeh ya. Merendahkan. Katanya orang kampung lah. Kalian punya apa lah. Kami punya ini. Kami kenalan dengan pejabat ini. Segala macam. Itu yang buat. Mereka menduga lah. Ini gak mungkin lah. Tapi dia lupa. Bahwa terkadang orang jatuh itu bukan karena batu besar. Dia terkeleceh dari batu yang kecil. Dan ini. Saya pun tahu ini adalah pembentung kedatuan. Oke. Nah tapi kalau untuk nantinya ini akan lebih panjang pak. Mungkin ada dari pihak. Dan hukum pun melihat itu seperti apa ini. Mungkin ada. Berapa tahun penjaraknya atau seperti apa. Kalau untuk penipuan sepertinya. Kalau dari sisi hukum sih insya Allah kami yakin. Bahwa ini terperlukan sudah. Semua sudah kita serahkan ke pihak kepolisian di Polda Menteri Daya. Kami yakin teman-teman di sana pasti profesional. Mereka on the track. Sesuai dengan hukum. Dan. Kalau sesuai dengan dugaan pasalnya itu kan. 37278 itu kan. Ancaman penjara mbak takut. Nah. Saya kira. Beliau kayaknya. Agak sulit untuk mau lari dari Polda Menteri Daya. Walaupun dengan berbagai upaya dan daya. Itu terlihat aja nanti. Tapi banyak juga netizen mungkin sebagian bilang. Kalau misalkan suara Mario Teguh juga dari dulu. Agak sulit untuk di. Masalah hukum lah ya. Itu. Apakah diri yang seberani itukah untuk melawan dirinya. Katanya banyaknya diri. Sebetulnya. Statement itu juga adalah bentuk belan sehat. Terhadap aparatan hukum. Sehingga saya kira. Teman-teman pendekat hukum tidak akan seperti itu. Apalagi dengan kepimpinan Bapak Kapolda. Harian dengan Pak Adir Kilimumari ini. Yang mereka pasti. Aware terhadap masalahan ini. Pasti. Apa yang kemudian. Menjadi. Parasyarat utama. Terkait dengan prosesnya. Perjalanan sebuah kasus. Atau sebuah proses hukum. Itu pasti diletakkan di atas media. Dan saya kira. Apa yang akan melakukan ini. Semua. Buktinya ada. Keterangan-keterangan para saksinya. Ada. Jelas semuanya. Tidak ada yang kita tutupi. Kita buka semua. Ada bukti. Ada fakta. Dan itu dapat dibuka dengan proses hukum. Dan saya kira. Dan seperti itulah. Unsurnya itu terpengar. Sehingga bila. Sulit ngomong-ngomong. Ini mungkin proses hukum. Sampai saat ini. Hari ini. Itu seperti apa. Sekarang ini kan. Sudah pemeriksaan platform. Dan tiga orang saksinya. Semua. Yang dimintakan. Luar teman-teman pendidik. Sudah kita. Sudah kita. Ini kan mungkin. Ya mudah-mudahan. Minggir atau minggu depan. Itu yang bisa kita. Sudah di. Dan dua orang. Yang kita. Laporkan. Sudara MT. Dengan istri itu. Tapi mungkin. Ada kemajuan. Untuk nanti minggu depan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kita doakan. Terakhir ya. Untuk detailnya. Mungkin kan skincare dan sebagainya. Itu per. Dihitungnya perbulan kah? Atau kerugiannya dihitung dari. Sekeluruhan itu berapa kah? Kalau uang fresh yang benar-benar. Kita sudah masukkan ke mereka. Itu sekitar 1,7 miliar ya. Itu masih di luar. Uang tiket first class. Mobil satu bulan di Eropa. Karena kan kita disuruh branding ke Eropa ya. Asuransi perjalanan selama setahun. Itu sudah. Sudah kita. Bayarkan semuanya sebenarnya. Dan produk-produk yang sudah dibuat. Dan produk-produk yang sudah dibuat. Atas kemauan mereka. Itu. Banyak sekali stok di gudang. Di Karawang sana. Kurang lebih 5 miliar. 5 miliar. Kalau kita istilahnya benar-benar hitung. Semua ya kayak. Lebih kurang 5 miliar. Kalau banyak yang bilang. Apakah dia melihat. Bekerjakah. Atau memang. Ya udah lah. Gampang aja. Tapi dia memang melihat. Dia bekerja sih. Untuk branding. Tidak. Kalau dilihat bekerja. Pasti. Minimal followernya. Mereka tau lah. Apa sih kanemoji. Apa sih. Skincare yang kami. Itu. Minimal mereka tau lah. Bila followers yang beli. Bila followers yang datang. Silahkan bisa dicapkan. 33 juta followernya. Apakah ada yang tau nih. Tentang roda kami. Kalau memang. Mereka kalian bekerja ya. Karena mereka hanya posting. Satu kali. Itu pun setelah. Tujuh bulan. Kontrak. Dan setelah kita. Paksa 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 paksa. Tujuh bulan Kak. Kita udah keluar. Cuma hanya tiga orang aja ya kan. Hanya tiga orang yang chat ke kami. Dan itu pun juga. Walau walau. Istilahnya chatnya bukan. Seorang pemulih sih ya. Chatnya yang gak ilah jalan. Gitu. Jadi. Kalau memang. Biar kalian udah bekerja. Ya mana. Ini sangat value yang diberikan kepada kami. Selama tujuh bulan ini. Kan. Kamu sudah bener-bener ngeluarin. Segala macemnya. Uang fresh aja segitu ya. Produk yang udah kita. Produksi. Sebenernya kalau orang yang punya niat baik. Orang yang tulus. Mau bekerja sama. Itu mau produknya seperti apapun. Jadi ya berinding aja. Tinggal kemudian nanti. Paksa paksa nanti akan. Melihat. Apakah ini layak atau. Tidak. Sudah digunakan. Ini kan gak pernah sama sekali. Berarti memang tidak ada niat. Kalau dia mau. Membangun. Bisnis. Dari rekan kami. Apa. Klien kami ini. Tapi memang hanya sekedar. Untuk. Ya kita duga ya. Untuk mengorok duit aja. Dari situ. Jadi cuma tiga doang kak. Dari. Berarti. Berapa bulan tentunya? Tujuh bulan. Tujuh bulan. Itu tiga tuh yang chat aja ya kak ya. Yang nanya ya. Bukan yang beli ya. Itu yang beli. Padahal kan dia. Dia janjikan itu tiga puluh. Tiga puluh tiga juta. Followernya itu. Ada Twitter. Ada Facebook. Ada Instagram. Ada Youtube. Ya mana semua ya. Tanya aja kepada yang bersangkutan. Maka itu. Atau dia tunjukin dah. Nih. Aku udah pernah nih. Udah pernah. Wow ngomong nih. Cuap-cuapnya segala macam nih. Sekian banyak orang nih. Yang katanya udah datang ke tempat anda. Udah beli. Udah beli produk anda segala macam. Itu suruh aja dia tunjukin. Kalau gak tunjukin. Udah gak usah banyak kan. Cincong lah. Oke. Terima kasih Daniel. Terima kasih.